...dunia tambang mining zone dan masih bersama saya Direktur Bumi Resources Minerals atau BRMS Herwin Hidayat, kita akan lanjutkan perbincangan kembali kali ini. Saya mau bertanya mengenai CAPEX Pak yang sudah disiapkan untuk tahun ini, mau dibelanjakan kemana saja? Ya, jadi Bu memang di tahun 2021 lalu, tepatnya di April atau Mei, kita menyelesaikan transaksi penawaran umum terbatas atau right issue Bu ya. Di situ kita mengumpulkan dana kalau nggak salah sekitar 105 juta USD. Dan sebagian besar dananya memang dipakai salah satunya untuk pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang ketiga di Palu ini, yang berkapasitas 4.000 ton biji per hari. Yang memang rencananya akan diselesaikan masa konstruksinya di kuartal ketiga tahun ini. Nah jadi memang dananya berasal dari dana hasil right issue yang kemarin kita selesaikan. Selanjutnya selain untuk pembangunan pabrik Bu, itu juga dananya kita pakai untuk aktivitas pemboran di Palu. Gunanya apa Bu? Untuk menambah jumlah cadangan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, jumlah cadangan sudah meningkat dari sebelumnya 21 juta ton biji, kini menjadi 32 juta ton biji Bu. Dan itu bagusnya apa Bu? Artinya ada tambahan cadangan itu menyebabkan umur produksi dari lokasi tambang kami di Palu juga bertambah panjang. Dan juga ujung-ujungnya akan menambah produksi. Nah itu adalah alokasinya Bu ya. Oke. Nah tahun 2024 ini kan banyak analis yang menilai bahwa ada tendensi bahwa harga emas ini akan naik nih Pak. Dilihat dari beberapa sentimen ada kebijakan The Fed yang makin dovish, kemudian kondisi geopolitik global yang tidak kunjung stabil. Nah strategi apa yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyambut katakanlah tendensi kenaikan harga emas ini? Betul Bu. Memang yang paling realistik adalah ini saatnya mengejot produksi emas Bu. Walaupun memang kita bersyukur kita sudah memiliki target sejak tahun 2021, artinya penambahan adanya tambahan pabrik emas yang kedua di Palu dan pabrik emas yang ketiga di Palu, artinya otomatis produksi emas kami juga akan meningkat. Apalagi dengan harga emas yang semakin tinggi Bu ya. Kita juga perhatikan persis kayak Ibu bilang ya, kondisi geopolitik seperti perang di Gaza, perang Rusia dan Ukraina yang terus berlangsung. Kemudian The Fed juga sepanjang 2023 itu saya rasa cukup konsisten Bu. Jadi saya lihat ini tidak se-agresif sebelumnya, mungkin tingkat suku bunga itu cukup konsisten di level 5,25 sampai 5,5 persen ya. Jadi ini menyebabkan memang harga komoditas termasuk emas itu melambung cukup tinggi. Nah ini memang saatnya adalah untuk memastikan produksi emas bisa konsisten atau malah meningkat. Nah dengan tendensi kenaikan harga emas, apakah menurut Pak Herwin juga ada tendensi kenaikan dari harga saham BRMS ini sendiri Pak? Karena kalau kita perhatikan sekarang kan di level 170-an ya, masih di bawah level 200 dan kalau dilihat dari selama 3 bulan terakhir bahkan performanya cenderung menurun begitu. Betul, betul. Pertanyaan bagus sekali Bu. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya BRMS ini saat ini 100% produksinya itu emas. Walaupun kita juga punya tambang tembaga yang ada di Gorontalo namun masih belum berproduksi Bu ya. Mungkin baru akan dikembangkan nanti di tahun 2026 onward. Kita juga punya tambang seng dan timah hitam di dairi, itu juga masih belum berproduksi. Jadi saat ini bisa saya sampaikan di 2024-2025 mungkin full dari produksi kami itu masih emas Bu. Dominannya masih 100% emas. Jadi memang mustinya kalau saya perhatikan harga emas yang semakin tinggi, mustinya memiliki direct impact kepada BRMS. Mustinya harga saham BRMS juga terjadi peningkatan. Namun mungkin harapan kami Bu ya, memang ini kan memang di luar kontrol kami, ini tergantung pelaku pasar tentunya ya. Tugas kami ya saya akan terus menyampaikan ke publik, ke market, pencapaian-pencapaian keuangan maupun operasional dari perusahaan. Termasuk di bulan Maret nanti kita akan sampaikan laporan keuangan full year 2023 yang sudah teraudit. Dan akan dilihat di situ bahwa kinerjanya year on year, artinya 2023 kalau dibandingkan dengan 2022 itu akan sangat masif peningkatan produksinya dan kinerja keuangannya. Nah saya harap di situ ada reaksi pasar yang positif harapan saya mudah-mudahan Bu. Karena memang kalau saya lihat sekarang ada beberapa analis yang sudah menerbitkan valuation report terhadap saham BRMS Bu. Salah satunya itu ada Sukor Sekuritas, ada BRI Danareksa, ada Yuwanta Securities, ada Minapadi Sekuritas, Samuel Sekuritas. Konsensusnya itu rata-ratanya antara fair price-nya BRMS itu antara menurut report mereka secara independen itu antara 208 rupiah per lembar sampai 280 rupiah per lembar. Jadi mungkin on average 250-an Bu ya saat ini. Oke, tapi kan tentunya itu semua dipengaruhi dengan kondisi market secara global dan banyak faktor lainnya ya Pak Herwin. Pak kalau untuk proyeksi harga emas sendiri menurut Anda nih di tahun ini kenaikannya ataupun nurunannya berapa persen? Ya tentunya saya berharap bisa konsisten bertahan di level 2000 dolar per ounce Bu ya atau lebih baik. Tapi juga saya perhatikan beberapa analis baik dari institusi asing seperti UBS, seperti JP Morgan itu juga mulai memprediksikan, Goldman sah juga Bu, bahwa harga emas di tahun 2024 itu akan konsisten di level 2000 dolar per ounce atau lebih baik. Beberapa analis domestik saya lihat juga seperti Sukor Sekuritas, KB Valburi Sekuritas juga memprediksikan harga emas di level 2000 dolar atau lebih baik di sepanjang tahun 2024. Jadi harapan saya memang ini bisa bertahan Bu. Dari tadi kita bicara mengenai emas, nah kalau BRMS sendiri kan fokusnya selama ini banyak di emas ya Pak. Bagaimana dengan mineral lainnya, apakah ada fokus atau strategi ke sana, ke arah sana, ke mineral lainnya selain emas? Betul, pastinya seperti itu Bu, karena kalau Ibu perhatikan ada satu aset yang belum saya sebut dari tadi, itu ada namanya anak usaha kami, itu kepemilikan BRMS itu 80% di PT Gorontalo Minerals, sisanya 20% dimiliki oleh PT Aneka Tambang. Ini perusahaan tambang tembaga dan emas Bu. Jadi kita sebut tembaga dulu karena memang dominasinya tembaga. Oke. Itu prospeknya cukup baik, tambang tembaganya. Tentunya masih harus di-explore lebih jauh untuk jumlah kepastian jumlah cadangan dan sumber dayanya. Tapi selama ini cukup baik, sumber daya atau resourcenya on average itu estimasinya sekitar 400 juta ton biji. Dengan kadar tembaganya cukup baik Bu, antara 0,5 sampai 0,7 persen. Jadi cukup perspektif. Dan tembaga itu juga saat ini selain emas juga menawarkan margin yang cukup baik di pasar untuk salah satu mineral pilihan. Karena fungsinya banyak sekali. Selain untuk infrastruktur, juga bisa untuk banyak untuk EV, bateri, dan lain-lain Bu. Baik. Baik Pak Herwin, terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama CNBC Indonesia. Namun sayang sekali harus kita sudahi dulu dialog untuk hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.